Intro Halo teman-teman, balik lagi sama Unyil Hari ini pastinya Unyil gak akan sendirian disini Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu Yaitu Komika yang berasal dari Madiun Siapa dia? Langsung aja kita sambut Nopek Novia Halo, apa kabar Mas Nopek? Alhamdulillah, dirimu gimana? Alhamdulillah, baik Mas Gugup gini Unyil Aku jadi bingung Enggak Mas, Mas Nopek kok bisa lucu sih? Wah, saya dari lahir udah lucu Lahir biasanya bayi lain tuh Owek, owek Saya lahir dulu langsung Perkenalkan nama saya Nopek Terus ini anak petani Wah, kamu tidak tertawa Hahaha Lucu kok Mas? Mas Nopek kan seorang anak petani Sekarang udah terkenal Gimana perasaan Mas Javri Nicole? Eh, salah maksudnya Gimana perasaan Mas Nopek Novia? Alhamdulillah, seneng Ini siapa sih orangnya? Aduh, aduh, aduh Ada gula, ada semut Ada Nopek, ada Livi Asik Mbak Livi kemana lah Mas? Livi ini terdampar di Suriname Itu lucu loh harusnya Lucu-lucu kok Mas? Enggak ada respon Rengkes ya Mbak Sengaja untuk yang tanya Livi Katanya Mas Nopek Bosan ya kalau kemana-mana Setelah tanya Mana Livi? Mana Livi? Wah, bosan ya Mbak Kemana-mana tanya Mana Livi? Mana Livi? Livi juga gitu Bosan Kemana-mana tanya Mana Nopek? Mana Nopek? Dijawab sama Livi Emang Ay, maminya? Hahaha Mbak ketawain sendiri Iya Iya Jadi Mas Nopek dan Mbak Livi Memang sangat akrab Meskipun memiliki latar belakang yang kontras ya Akrab banget kita Wah kacau Tidak bisa dibisah kita Nah, Unyil masih ada nih Bintang tamu yang gak kalah akrabnya Langsung aja kita sambut Ibu dan anak yang super kompak Tante Widi dan Kak Widuri Widi Asoy Hai Unyil Halo Halo Kakak Nopek Siap Mbak Widuri Widi Hai Unyil Kita berwarna-warna ya bajunya Kamu apa kabar sih? Udah lama loh Aku gak ketemu Unyil Tapi ini pertama kali aku ketemu Unyil langsung Biasanya aku liatnya di TV Di layar Sama Unyil Jawab Unyil Halo Tante Widi Dan Kak Widuri yang cantik Apa kabar? Oh ibunya gak cantik Cantik Tante Cantik banget Mumpung ada Tante Widi nih Munyil menanya Tante Widi Emang asakrab itu Sama semua anak Atau Khusus Sama Kak Widuri Jadi Jauh Lebih akrab Karena sama-sama perempuan Oke Akrab gimana nih Akrab itu artinya Dekat ya Dekat Kalau ibu sama anak-anaknya Otomatis Karena Sebelum lahir kan Udah di kandungan 9 bulan ya Udah Ikatannya udah sangat kuat Nah aku pikir Keakraban atau kedekatan Juga terbentuk Karena Aku cukup bisa membawa anak-anakku Dari kecil gitu ya Dari bayi Sampai setinggi Widuri ini Gitu ya Dari Rumah Itu ke tempat-tempat kerja Jadi memang keakraban Atau kedekatannya Udah pasti Lebih Apa ya Lebih erat Dibanding ibu-ibu Dan anak-anak pada umumnya Kalau ibu-ibu bekerja Kan gak bisa Bawa anaknya ke kantor Kalau aku kan Memang pekerjaannya nyanyi Di beberapa tempat Yang ada ruang tunggunya Aku masih bisa Bawa anak-anakku Gitu Widuri seperti apa Kalau sama nyanyi Mbak Widuri Widuri ini Dari awal Aku pikir gak mau nyanyi Ternyata mau Awalnya belajar musik dulu Karena dulu Widuri Kalau nyanyi Ini fals ya Widuri Jadi Nyil gitu Nyil Kalau kamu nyanyi fals Dibilang orang gak bisa Jadi penyanyi Siapa bilang Dia latihan terus Ternyata sekarang Kalau nyanyi bagus Itu Nyil Tuh kan nopet Kamu harus belajar nyanyi Malah Afgan Terus malah akhirnya Widuri Jadi main film Aku juga bingung Ceritanya gimana Jadi gak nyanyi aja Tapi Widuri juga punya Bakat acting Unyil Unyil kan juga aktor Dari dulu Kakak gak tau aja Kalau mas nopet Knofian ini Anak keberapa tante? Nah mas nopet ini Anak baru ketemu sekarang Ini Kamu tiba-tiba Pertanyaanmu loh Nyil Tapi dia anak terlucu Aku berarti Kalau sekarang jadi anakku ya Berarti Ini saya gugup Nyil Ini dulu saya tontonin terus Tapi imbang lah kita Kan dua laki Sama dua cewek dong Masa gugup? Bantuin Nyil Jangan ngahmoh-ngahmoh Tolong Iya mas Dibantuin Tapi sekompak ini Ibu Pernah marah gak Ke Kak Widuri? Gimana tuh? Coba jawab Widuri aja Jawab Marah kayak Koreksi gitu mungkin Kalau misalnya Aku di rumah kan Aku anaknya kan gak bisa diem kan Terus kadang Sama adek aku Dan bagus Sama kakak aku Dulu sering main-main Tiba-iba rebutan Terus Itu sih Ibu lebih ke marah-marahnya yang Marahnya ibu-ibu lah Nyil Pasti sayang kak Nyil Gitu Iya Aku yakin Tante Widi pasti Sayang sama kak Widuri Ngomong-ngomong Kak Widuri Sekolahnya sudah kelas berapa? Aku sudah kelas 1 SMP Aku baru Lulus SD Seumuran sama unil Unil Lulus SMP SD Lulus SD Unil SD Kelas 6 Widuri baru lulus SD Wah Masih kelas 1 SMP Udah jadi bintang film Penyelanji Dan sekaligus Menyinta lagu Kok tau aja Nyil? Baca wikipatnya Unil riset tuh kak Bagus kan? Iya Aku riset dikit-dikit Keren banget Kira-kira Bisa multi-talent gitu Nurun di siapa? Ibu sama bapak sih Dan Mungkin beberapa Kayak Aku kan selain nyanyi Sama acting Aku juga di rumah Paling sering bikin kue Sama gambar Nah itu salah satu Apa? Skill? Iya Akhirnya jadi skill Ketertarikan Lalu dilakukan terus menerus Jadi latihan kan ya Akhirnya sekarang jadi skill deh Jarang main gadget berarti Kalau bikin kue Iya lumayan jarang sih Kalau palingan ya sekolah Sama mungkin Nonton video Dan lain-lain gitu Gadgetnya dipakai buat Misalnya merekam ya kak Misalnya buat mendokumentasikan Keren Di HP gitu Keren Kamu jangan HP-an aja Nyil Ibu Nyil juga kok Main dia Mabar terus Main bareng Gak apa-apa Asal jangan sampai begadang Nyil Nah itu biasanya Tante Widhi Suka kesel Suka marah Sama kakaknya Widuri nih Drew karena memang umur 13 tahun Pertama kali punya handphone Waktu itu Lalu sekarang dia Tahun ini Nanti mau 15 tahun ya Jadi hampir 2 tahun Dia baru punya handphone Emang lagi seneng-senengnya Main Jadi baru punya Ada barang baru gitu ya Mainan Akhirnya sekarang aku ngerti Bahwa ada penyesuaiannya Asal gak ganggu tidur sih Biasanya jadi susah berhenti Akhirnya waktu tidurnya Jadi berkurang ya Ya kak ya Biasanya ibu marah di rumah Karena waktu istirahatnya Jadi berkurang ya Kalau mas Drew Kakaknya Widuri namanya Drew Lupa Waktu Iya Ke jam 1 belum tidur Kalau mas Topek Skillnya apa? Wah Skill saya Saya kalau reban Bisa Bersambung Itu gak bangun-bangun Sampai ada kerjaan Baru bergerak Waduh Itu skill saya Diselamatkan Pekerjaan Kayak gini nih Kamu undang Seneng banget ini Iya Melesot setiap hari Tante juga seneng banget Nyil disini Bisa Ya Bisa ngobrol Ini kalau gak Di rumah juga Aku juga kadang-kadang Masih terusan nih Kerja-kerja Pakai gadget Kadang aku juga ini Kaget itu Kayak bangun tidur Reban-reban-reban Tiba-tiba jam 4 sore Tiap hari begitu Cepat sore lo jauh itu Cepat sore Oh kamu bangunnya jam 2 siang Betul Bagi ku udah morning Morning person jam 2 siang Bagus Hemat Jadi gak usah makan sarapan Betul Siang juga lewat itu Kak Widuri Kan punya akun instagram Ya handle siapa Kak Widuri sendiri Atau ibu Tuh gimana Widuri Jadi Widuri cerita dulu Sebenernya Widuri Belum punya handphone Lu cerita sama Unyil Oke jadi kan aku emang Belum punya handphone Aku palingnya Sampai sekarang ya Sampai sekarang belum punya handphone Mungkin aku cuma pengen tablet Atau gak kadang Minjem punya ibu atau bapak Nah aku udah diboleh punya handphone Umur 13 tahun Baru pulih main Tahun ini Nanti pertengahan Baru 13 tahun Jadi ini sekarang lagi menunggu-nunggu Waktunya untuk punya handphone Tapi kalau akun media sosial Tahun ini Di awal tahun Januari Kebetulan karena ada Film yang mau rilis Akhirnya dibuat dulu Akunnya Tapi bisa diintipnya Melalui handphone Orang tua Apa tante Sama Om Dwi Atau Dia punya tab Juga aja bisa Ngeliat disitu Karena akan perlu Waktu penyesuaian Untuk belajar Sebelum dia punya handphone Sendiri Niel Gitu Keren Itu peraturan keluarga Iya Jadi yang mengelola Masih ibu Dan ada timnya ibu Iya kak ya Jadi pelan-pelan Widuri diajarin Atau didampingin Untuk nanti Suatu hari Sudah bisa Dan sudah bijak ya Pakai akun media sosialnya Karena Tante aja Udah berapa tahunnya Kita bermedia sosial ini Boleh dibilang Udah lebih dari 10 tahun ya Itu aja masih Suka kesulitan Bagi waktu Lalu kesulitan Bagaimana Merespon Orang-orang Yang tiba-tiba Jadi Merasa dekat Atau kita pun Jadi merasa Sangat dekat Sama Respon-respon Atau komen-komen orang Aku masih Kesulitan loh Seunyil Gimana nih Anak Widuri nih Yang seunyil Kita kan selalu Bilang kalau kecil itu Seunyil ya Widuri yang masih Anak unyil gitu ya Unyil yang masih Sewiduri Itu merespon Komen-komen orang Gak usah yang Komen-komen negatif ya Nanti komen-komen positif aja Kadang-kadang Di saat kita punya Banyak pilihan Untuk menjawab Kadang-kadang Kita cuma kirim Itu apa Emoji Emoji Emotikon gitu Jadi kadang-kadang Aku lagi mau Dampingi Widuri Untuk bisa merespon Dengan narasi Dengan tulisan Dengan gaya bahasa Dan Aku rasa Banyak baiknya juga kok Bermedia sosial Kita jadi latihan Dan bisa Mengasah banyak Mengasah banyak Kemampuan Sehingga punya skill Untuk menulis Untuk mengungkapkan Perasaan Dan Memakai kata-kata Atau bahasa Indonesia Yang banyak banget Bukan Cantik Bagus Love Terus Jadi Disini adalah Ada istilah-istilah Yang nanti Mungkin bisa dipelajari Pelan-pelan Betulnya Kita bener lagi Akan melihat Widuri Bikin Pal-pale Pal-pale Yeay Bentar lagi Udah boleh Tahun ini Jedak-jeduk Jedak-jeduk Tentu ini Berarti aktif Pemantau sosial media Kak Widuri Ada gak sih Ketakutan tersendiri Bagi Tante Widi Akan komentar negatif Di sosial media Milik Kak Widuri Nah Karena Tante Widi udah duluan Pake media sosial Dan memang Mengalami ya Mendapatkan komen-komen negatif Akhirnya Tante Widi udah Gimana ya Bukan terbiasa Tapi sudah Apa? Enggak juga Aku gak kayak Kekanope Punya Kemampuan untuk bisa Gak Apa ya Gak Gak masuk ke hati Gitu ya Aku masih Gitu Tapi Akhirnya aku punya Banyak kegiatan Yang dilakukan Selain hanya Melihat atau Membaca komen-komen itu Gitu Karena biasanya Begitu aku Lihat komentar negatif Dari Puluhan komentar yang positif Tapi yang masuk ke hati Yang negatif Satu Ada satu Muncul Ya padahal Yang positif-positif Lainnya itu Itu justru yang Apa ya Yang Yang Baik Gitu Maksudnya yang Yang membuat aku tuh Merasa didukung Yang membuat Tante tuh ngerasa Bahwa Ada apresiasinya Tapi memang manusiawi sekali Ketika diantara yang baik Ada satu yang jelek Sama ketika kita Membuat prestasi Misalnya waktu Dari Tante Widi di AB3 ini ya Kan bikin prestasi Banyak banget Gitu Mungkin ada Ada komen-komen Dari orang yang Mau mencari perhatian Dia gak Gak memuji Tapi mencela Gitu Jadi kadang-kadang Itu juga bentuk orang Mencari perhatian kita Gitu kan Jadi Karena Punya pengalaman itu Dari remaja Lalu Pindah ke media sosial Ke dunia digital Akhirnya Tante Widi Udah bisa Punya cara Satu itu Fokus ke Pada aktivitas kita Sehari-hari Dan gak main sos terus Betul Lalu kita mencoba Membuat target-target Pencapaian baru Misalnya Gitu Karena dari situ Akhirnya Apapun itu Yang masuk ke hati Yang gak enak Jadi motivasi juga Akhirnya Pelan-pelan Yang negatifnya Jauh berkurang Dan orang jadi melihat Apa yang kita lakukan Daripada kesalahan Yang udah pernah kita buat Di masa lalu Gitu Nah Widuri Belum Belum sampai ke tahap itu Tapi Aku membekali Saya sampai sekarang Masih baca Ya kadang masih Kena mental Itu istilah yang betul Kena mental Dari banyaknya komen positif Muncul satu Emang bener ya Bikin Negatif itu komennya Dari awal video Emang udah negatif Oke Jadi emang Dia emang gak suka aja Apapun kita bikin sesuatu Dia emang Pasti cari celahnya Oke Kita gagal Terus kita upload Seneng banget tuh Udah dibilangin Ngeyel Tapi Tapi menarik ya Kalau bicara sesuatu Yang mengesalkan kita Itu sangat menarik Makanya Aku mengerti Ada daya tarik menarik Antara Kebencian Atau hal yang Bikin kita kesel Gitu Emosi banget Sama Hal yang akan Terus diomong-omongin Gitu Karena kita manusiawinya Itu pasti perlu curhat Ada juga Nah ini penting nih Kayaknya Tante Widi Harus berbagi disini Sama Unyil juga Anak-anakku tiga Dari Dru Widuri Sama ada lagi nanti Apa Umurnya Seadiknya Unyil nih ya Dan bagus namanya Aku latih untuk Mengelola emosi dulu nih Nihil Gak tau ya Kanope Di rumahnya suka gak Mengelola emosi Karena buat aku Penting banget ya Iya Karena Dari anak kecil Seumuran bayi Gitu ya Memang ternyata Perlu di respon Nah aku merasa Kalau anakku Tidak di respon Itu pasti nanti Akan lebih Merasa cari Harus cari perhatian Kok aku Minta ini Gak didengar Kok aku mau Mengutarakan pendapatku Begini Sama Ibu Kok gak di Apa ya Gak di Dilayani gitu Jadi buat aku mungkin Salah satu hal yang kita Harus perhatikan Kenapa ada Cyberbullying Ya kalau tadi Ngobrolnya itu ada Perundungan di media sosial Apalagi Itu karena mungkin Orang-orang ini Tidak tau cara Mengelola Atau mengelola Emosinya Dari kecil Sehingga banyak Emosi yang tertahan Nah karena Hanya mudah sekali Mengetik sesuatu Pake jempolnya Jadi keluarnya disitu Gitu Jadi mengelola Emosi itu Ternyata jadi penting Ketika Kalau kita lihat Orang tuh Emosian banget nih Di media sosial Karena mungkin Gak ngerti Cara mengelola Emosinya sih Kanope Tapi kalau saya Nyil tante ini Kalau misalnya Saya mau main Medsos Selama ini Kayaknya Gak pernah saya Nyerang orang Gitu Kalau orang bikin apa Itu pasti Kalau saya gak suka Saya skip Daripada saya Mengkomen jelek Orang tersebut Merespon ya Atau reaktif ya Kalau dia oke Baru saya masuk Jadi dapat penghatian Untuk yang bagus Karena Saya sadar Kalau kita menyerang orang Itu gak tahu Respon orang Itu bagaimana Bisa drop Bisa gak peduli Tapi kebanyakan Ada yang kena mental Drop Sampai lemas Gitu Karena Baru aja Terjadi Temen saya Diserang Sama netizen Pucat Bener-bener pucat Dan itu Kena mentalnya Udah dalam Sehari gak makan Udah makan Udah Itu Bener-bener Dibelah Gak keluar darah Darahnya Udah habis Semua Dan aku pikir Lucunya adalah Ketika kita dekat Sekali sama orang Sama seperti mungkin Kedekatannya Dari orang tua Ke anak-anaknya Gitu ya Sebenarnya kita juga Melakukan bully-bully Itu sih Di rumah Kalau dekat Kenal Kalau kenal Dan kalau sayang Apalagi Secara fisik Ya Juga kita sering Bersama-sama Gitu Jadi sebenarnya Perlu dibedakan Gitu ya Kak Kraban Kalau Menyela Atau Bercanda Itu Yang kenal Yang dekat Sama yang Tidak kenal Ada ruang publik Gitu ya Nah ini Yang aku sedang Usahain Mendampingi Widuri Untuk bisa Membedakan Ruang-ruang Itu tadi Kanopek Setuju gak Setuju Soalnya Gak lucu Kanopek Juga gak akan lucu Begini Kalau dia gak latihan Bully-bully Kecil Tapi sama siapa dulu Dan di ruang-ruang Seperti apa Kanopek Setuju gak Setuju Karena kalau orang Gak kenal Mau ngomong jelek Kita mikir-mikir Takutnya Kemana-mana Gitu Bahkan Kita udah Anak-anak Ada orang Aku kepikiran Di rumah Tadi ada Salah ngomong apa Takutnya Menyinggung Betul Makanya Gak tahu Untuk Kalayak ramai Tolong Ditahan-tahan Kalau mau komen jelek Gitu Ke orang Rasanya Kita juga Setuju gak Kanopek Kalau kita perlu Peraturan Atau ada etika Ruang publik Yang lebih bisa Disebarluaskan lagi Ya gak Karena Kita juga ngerti Bahwa Berada dalam Ruang digital Atau di media sosial Itu kadang-kadang Suka Baca gak tuh Aduh Keponakan onlineku Gitu Aduh Tanto onlineku Jadi ada istilah-istilah Kayak gitu ya Karena memang Merasa dekat ya Merasa dekat itu Belum tentu dekat Gitu Jadi Kayaknya aku rasa Baik nih Kalau kita Bengkabahas Kayak di acara Hari ini Tentang Bagaimana ini Berdampak Dan bagaimana Yang bukan yang buruk aja Tapi yang baik Yang kita lakukan Yang kita lagi Oblulin sekarang Ini juga punya Dampak baik Untuk yang nonton Untuk yang menyimak Atau dengerin podcast Hari ini ya Jadi kita Kayaknya perlu Sering-sering nih Ngebahas masalah ini Dan solusinya Nanti kita bikin Kayak gimana Karena aku juga perlu Bekal nih Untuk Widuri ya Gitu Jadi etika ruang publik Itu seperti apa Dan harus dijaga Sama-sama gak sih Anope gitu Setuju gak Unyil Setuju Pertanyaan terakhir Ini ngetik ini nih Pertanyaannya banyak Soalnya sampai jam berapa Unyil ya Oke pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Untuk bintang tamu spesial Unyil pada hari ini Apa harapan Tentu Widi Kak Widuri Dan Mas Nopek Untuk karir kedepannya Widuri dulu aja ya Kak Nopek Karir aku Harapannya Sukses Dan Lancar Dan jadi Banyak Pelajaran yang bisa Aku dapat kedepannya Kalau Widuri seneng belajar Nyil sama kayak kamu Dan belajar itu Perlu waktu ya Widuri ya Jadi mudah-mudahan Kalaupun nanti karirnya Widuri lancar Sukses Tidak akan mencinta Banyak waktu Dia untuk Apa namanya Belajar Jadi waktunya Tetap banyak Untuk belajar Kalau aku harapannya Ketiga anakku sehat Lalu harapan aku Walaupun sudah jadi Ibu-ibu Walaupun bukan Remaja lagi Walaupun bukan Usia Anak sekolahan Tapi aku masih tetap Mau belajar Aku harapannya Besar sekali Agar Tidak hanya anak Tapi orang tua Juga ikut belajar Dan mendampingi Anak-anaknya Sampai Anak-anaknya Bisa mandiri Benar-benar 100% mandiri Gitu Kalau saya Cita-cita Saya itu Kedepannya Yang penting Tidak melakukan Blunder-blunder Kemarin Misalnya Karena berbahaya Itu Blunder-blunder Saya mengalami Dari dulu Sering Blunder-blunder Saya ingin Setidaknya Kalau Blunder lagi Meminimalisir Blunder Terakhir Saya Gendeng Kosan Blunder Tapi tetap Saya rekam Saya upload Di mesos Semayang Konten Terbaru Adalah Saya Terus Sering Apapun Saya Abadikan Aku juga Masih Sama-sama Jaga Sama Pengen Misalnya Orang tua Saya Nanti Saya bisa Apa Keinginannya Atau Kebutuhannya Saya cukupi Amin Ya Saya Ngesel Ya Allah Kenapa Saya Enggak Melakukan Itu Enggak Pengen Gitu Pokoknya Saya Pengen Apa Aduh Susah Ngomongnya Terharu Aku Nangis Kamu Ntar Nangis Belum Selesai Tunggu Selesaikan Dulu Langsung Nangis Amin Kita Amin Doa Untuk Orang tua Mudah-mudahan Sehat Semua Ya Kanope Orang tuanya Kedua Orang tuanya Seluruh Keluarganya Buat Bapak Juga Pak Dwi Buat Mas Drew Buat Den Bagus Buat Unyil Juga Semoga Segera Naik Kelas Ya Stay Young Oke Terima kasih Banyak Tentu Widy Kawidori Dan Mas Nopet Semoga Semakin Sukses Karirnya Semoga Bloom And Grow Seperti Lagu Yang Dinyanyikan Oleh Tante Widy Dan Kak Widy Oh Iya Kita Emang nyanyi Emang Unyil Kita Nyanyikan Unyil Ya Ini Nihil Pokoknya Widyuri Kalau Enggak Sering-sering Pegang gadget Dia latihan Bermusik Nihil Musik sini Kedengeran Lupa-lupa Ya Oke Coba Oke Coba Udah Kedengeran Belum Suaranya Aman ya Iya Adelweiss Adelweiss Every morning you greet me Small and white Clean and bright You look happy to meet me Blossom of snow May you bloom And grow Bloom and grow Forever Adelweiss Adelweiss Bless my homeland Forever Terima kasih Juga Untuk teman-teman Yang udah nonton Podcast si Unyil Sampai disini Dulu Perolongan kita Hari ini Jangan lupa like Comment And subscribe Bye-bye Hai Terima kasih K đầu Để with H Bom K star K K K K K K K K Terima kasih.